Bawa Ayo kawan Inilah gugusan pulau-pulau karang di Teluk Triton Indah bukan? Terletak di dalam wilayah desa Lobo, Kabupaten Kaimana, Papua Barat Oh iya, menurut beberapa orang, pulau-pulau di tempat ini mirip seperti yang ada di Raja Ampat Bedanya, tempat ini memiliki pohon yang lebih subur menghijau di atas gugusan pulau karang Selain laut dan pulau-pulaunya yang sangat indah, kami juga memiliki hutan yang luas loh Di tanah ini kami biasa menanam berbagai jenis tumbuhan pangan Seperti keladi yang sedang kami cabut ini Namanya keladi birah Selain rasa dan kulit luarnya yang berbeda, keladi ini berukuran lebih besar dan panjang Bila dibandingkan dengan yang ada di tempat kalian Makanya kami harus punya tenaga lebih untuk mencabutnya Berat sih Berat sih Keladi mempunyai getah di bagian luar umbi dan pangka daunnya Dan kalau terkena kulit, getahnya ini bisa bikin gatal Makanya harus hati-hati memegangnya Aduh Aduh Samuel dan Daniel kena juga Aduh Aduh Harus segera kita obati Ada cara sederhana untuk mengurangi gatal dari getah Kladibira Ya, daerah yang terkena getah harus dipanaskan Cairan ini dipercaya dapat menghilangkan cairan getah Yang menempel pada permukaan kulit Nah, lain kali harus hati-hati memegang keradi ini ya kawan Sekarang kita berburu satwa air yuk Tapi sebelumnya kami harus mencari lokasi yang pas nih Hewan yang satu ini hidup dan mencari makan di daerah berpasir Malah terkadang dia berlindung dan benar-benar menyerupai pasir Jadi mata kita harus jeli nih kawan Nah, itu dia yang kami cari Yap, teripang Kamu helko jaga parawe kakak Kamu turun molo lagi Biar teripang tambah lagi Yuk kakak jari yang menengkuannya Ia bergerak sangat lambat di atas pasir Beberapa jenis teripang yang terdapat di perairan Teluk Triton ini adalah teripang guci Disebut begitu karena memiliki ukuran kubu yang gemuk seperti guci keramik Ada juga teripang benang Selain tubuhnya yang besar dan panjang Pada bagian belakang tubuhnya keluar bagian yang menyerupai benang Bola, ada apa satu nih Angkat tangan-tang Iya Semua ini besarnya Iya Lalu yang paling banyak adalah teripang dada merah Disebut demikian Karena satwa ini memiliki warna merah pada bagian bawah tubuhnya Siplah, sudah cukup banyak kan Ayo segera kita keringkan Untuk mengolah teripang, kita harus membersihkan bagian dalam tubuhnya Seluruh isi perut harus dikeluarkan agar tidak ada kotoran yang tersisa dalam tubuhnya Kegiatan ini harus dilakukan secara bertahap teman Supaya mutu teripang tetap baik dan harga juannya juga tidak rendah Wah, kalau urusan main, Samuel sama Daniel memang paling nomor satu deh Setelah dibersihkan Teripang harus direbus untuk menghilangkan berbagai kandungan yang dapat membuatnya jadi busuk Tiriskan air rebusan Setelah itu, baru deh bisa diasapi Proses pengasapan memerlukan waktu beberapa jam Sampai seluruh permukaan teripang kering Cara ini dilakukan supaya teripang bisa dijual dan tetap awet Nantinya teripang kering bisa dikumpulkan dan dijual 60 ribu rupiah per kilogram Sip deh Sekarang tinggal menjaga supaya asapnya terus mengepul Supaya kami bisa ikut bermain Sampai jumpa